assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sobat oprecker kembali lagi di channel sukaoprek pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara backup dan restore firmware STB-ZTE-B860H tutorial kali ini berbeda dengan video sebelumnya ya sob pada video yang lalu kita menggunakan Pugstone Amlogic USB Tool dan pada tutorial kali ini kita menggunakan tool backup ZTE-B860H yang saya ambil dari firmware new normal Ritek Rev2 punya omcombebel tentunya sudah dapat izin dari beliau selaku yang punya firmware tersebut ya sob untuk link downloadnya ada pada deskripsi video ini ya sob dan untuk passwordnya ada pada sesi video ini jadi kalian jangan skip nontonnya oke sob setelah kalian download dan extract toolnya silahkan di exit dulu dan buka USB Burning Tool jika kalian belum punya aplikasinya silahkan download pada deskripsi video sudah saya sediakan linknya oke sekarang silahkan kalian konekkan STB ke USB Burning Tool silahkan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti prosesnya oke seperti biasa tancapkan dulu USB mail to mailnya ke laptop lalu tahan power STB oke ditahan tombol powernya sambil mengancapkan USB mail to mail ke port USB 2 ya sob oke jika muncul pop up seperti ini kita pilih ini saja ya sob oke disini sudah terdetect STB ya connect sukses berarti STB sudah terhubung ke laptop ya sob dan lampu indikatornya sudah menyala oke selanjutnya minimize USB Burning Tool dan buka lagi tool backupnya klik backup ZTE D860H maka proses backup firmware ZTE D860H akan berjalan ya sob disini prosesnya agak sedikit lama jadi pada video ini sudah saya percepat ya sob selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton